Selamat datang dan bermain di taman untuk semua teman Taman Domekado Domekado Bersama Oni, Astro, Upe, Ape, Ope, Krikan, Cis, Cis, Pelajar Tentang banyak hal di taman untuk semua teman Di taman Domekado Wah, kita bikin apa nih? Eh, sweater aja Ini taman Domekado Oh, ini taman Domekado Teman-teman, perkenalkan Ari Naga Family Hai semua Hai semua Ada Kak Bama, Kak Ruby, Kak Beril, Ayah, Arir, sama Bunda Salam kenal ya Selamat datang di taman Domekado Terima kasih Mereka punya lagu bagus loh teman-teman Oh, ini Iya Mau ya loh teman-teman, kami punya lagu spesial buat kalian Mau tau gak lagunya? Iya Mau tau gak kalau kita dance-nya bareng-bareng aja Yang semangat ya Siya Anak kucing meong, meong Anak kucing meong, meong Ibu kucing meong, meong Bapa kucing meong, meong Bapak kucingnocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Nah pertama-tama kita harus siapin dulu alat dan bahannya Pertama siapkan botol plastik besar dan botol plastik kecil sebanyak 4 buah Lalu cet warna pink dan putih Siapkan lem juga ya Kemudian siapkan kain flanel berwarna hitam, putih, coklat muda dan coklat tua Lalu siapkan benang wall coklat Oh iya googly eyes jangan lupa juga ya Kemudian siapkan gunting dan cutter Ah alat dan bahannya mudah didapatkan ya Iya dong Cis-cis jadi temen-temen di rumah bisa ikutin Nah yaudah sekarang kita lanjut yuk cara buatnya Ya Yuk pertama-tama pastikan kita sudah mencuci semua botol-botolnya Selanjutnya kita lubangi bagian atas botolnya Memangnya kita boleh pakai gunting atau cutter Boleh dong tapi ingat harus hati-hati ya menggunakan cutter atau gunting Atau temen-temen bisa minta bantuan orang tua supaya lebih aman Kenapa bagian atas botolnya mesti dilubangi kak? Nah ini supaya Cis-cis bisa masukin uangnya Oh iya 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 Oke lanjutkan kak Lalu potong botol kecil sebanyak 4 buah sebagai kaki sapi Kemudian kita cat warna putih kaki sapinya Kemudian buat pola di setiap kain flanel Warna hitam untuk badan sapinya Warna pink dan putih untuk hidung dan ekor dari sapi Lalu kita cat warna pink untuk hidungnya Nah kriket Cis-cis dan buat temen-temen di rumah Nah tau gak kalau warna hitam dan putih itu adalah warna netral Maksudnya bagaimana itu kak? Oh Cis-cis tau itu loh kriket Yang waktu itu kita pelajari pas baju warna-warni B ya Benar sekali Cis-cis Jadi gini kriket warna itu utamanya ada tiga Merah, biru, kuning atau kita sebut nama warna primer Kemudian warna hitam dan putih adalah warna netral Kemudian warna sekunder adalah pergabungan warna-warna primer Sedangkan warna tersier pergabungan antara warna sekunder dan primer Wah kriket baru tau kalau ternyata warna itu ada banyak ya kak Iya kriket kita kasih contoh ya Warna sekunder Jadi Cis-cis kan warna ungu nih Warna ungu ini adalah percampuran warna merah dan biru Sedangkan kriket warna oranye Percampuran warna merah dan kuning Ternyata seru sekali ya belajar warna Emang Iya kriket Yuk teman-teman di rumah juga belajar perpaduan warna ya Kita lanjut yuk buat celengannya Ayo Ayo Nah setelah udah siap kita gabungkan semua bagian sapi Ayo Ayo Nah celengan sapinya udah jadi Tadaaa Tadaaa Gimana mudah kan buatnya Iya mudah kak buatnya Nih kriket juga udah buat celengan berbentuk kriket Eh teman-teman juga coba yuk bikin celengan di rumah Nanti kalian bisa simpan uang kalian disini Iya Cis-cis juga sudah buat Mirip kan Nah Yaudah kalau gitu Cis-cis mau masukin uang Cis-cis Cis-cis itu untuk masukin uang aja Oh iya ya Terima kasih kak Aulion Sudah ajak Cis-cis, kriket dan teman-teman untuk membuat celengan sapi ini ya Sama-sama Cis-cis dan kriket Oh iya buat teman-teman yang di rumah Yuk bikin celengan juga Jangan lupa untuk di foto karyanya Kemudian di post di Instagram Serta tag domikado underscore ID Karena ada hadiah spesial dari domikado buat teman-teman yang beruntung Oh iya teman-teman juga bebas berkarya ya Jadi bentuknya gak hanya sapi Jadi selamat berkarya teman-teman Sampai bertemu lagi di aktivitas selanjutnya teman-teman Yuk subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan keseruan di Taman Domikado Oh iya Tadaaa Kriket Kriket Aduh ini kayaknya harus ditepuk nih Teman-teman Kriket Kriket Wow Yang di dalam perut bumi itu didorong keluar ke atas oleh tekanan gas yang tinggi Nah kalo magma itu tuh magma yang warna merah-merah itu Kalo udah keluar dari gunung namanya lava teman-teman Wah seru juga ya Terus tadi Astrobek bilang apa tuh ada gas-gas gitu Maksudnya gunungnya jadi kayak kentut gitu Eh ibu anggasih Mirip sih Iya Gimana jelasinnya ya Hah Eh Eh Astrobek tau sini-sini-sini kriket Gimana 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 Karyan itu jago membuat eksperimen gunung meletus Oh iya Gimana kalo kita minta karyan aja Biar kita lebih paham Biar teman-teman juga lebih mengerti Gimana Ide bagus Ayo 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 kita bereksperimen Nah jadi kriket Astrobek Disini kita udah punya alat dan bahan-bahannya Nanti Astrobek yang bantu karyan jelasin ke teman-teman cara buatnya ya Siap karyan Jadi kita perlu 2 bahan Bahan yang pertama untuk membuat gunung berapinya Bahan yang kedua untuk membuat cairan lavanya Nah bahan-bahan pertama untuk membuat gunung berapinya Kita butuh tepung terigu Karton Garam Air Pewarna makanan Botol plastik Dan lem Wah Bahannya kayak untuk bikin kue ya kak Iya memang mirip kriket Karena nanti kita juga akan membuat adonan Ah adonan Adonan Berarti bisa dimakan ya Eh Kalau bahan-bahan yang kedua untuk membuat cairan lavanya Kita membutuhkan Soda kue Sabun deterjen Pewarna makanan Sabun cuci piring Dan cuca Sekarang kita buat gunungnya dulu Tuangkan garam dan tepung terigu ke dalam satu wadah Kemudian diaduk Selanjutnya Menggunakan wadah lain Campurkan pewarna makanan coklat dengan air secukupnya Dan tuangkan air pewarna ke dalam wadah tepung kemudian aduk hingga rata Setelah sudah rata Kuangkan minyak sayur dan aduk kembali hingga adonan menjadi padat seperti ini ya teman-teman Siapkan wadah seperti alas gunung Kemudian ambil kertas karton dan bentuk menjadi segitiga Lalu potong bagian atas karton sesuai dengan diameter lingkaran botol Ambil botol dan potong bagian atas botol menggunakan cutter Masukkan botol yang sudah terpotong ke bagian atas dari karton dan beri lem Kemudian renas karton seperti ini agar terlihat seperti gunung bentuknya ya Selanjutnya adonan berwarna coklat ditempelkan pada seluruh bagian karton hingga tertutup sempurna Begitu juga dengan adonan berwarna merah, kuning, dan oranye Dan gunung berapi pun sudah jadi Yeay Teman-teman bisa juga menambahkan hiasan pohon seperti ini di sekeliling gunung agar lebih menarik Nah kriket astrobek gunung berapinya sudah jadi Kalau misalnya teman-teman mau tambahin dekorasi supaya gunung berapinya lebih menarik juga boleh Seperti disini kakak sudah tambah beberapa pohon Nah kalau gunung berapinya sudah siap sekarang waktunya kita membuat cairan lavanya Yeay Nah ini dia langkah-langkahnya perhatikan ya Yang pertama kita akan memasukkan sabun deterjen Berikutnya sabun cuci piring Kemudian kakak akan tambahkan soda kue Soda kue Soda kue Terakhir yang akan kita tambahkan adalah cuka Cuka? Iya jadi ini nanti yang akan membuat lavanya keluar Nah tapi karena cairan lava itu warnanya merah Kakak akan tambahkan sedikit pewarna makanan warna merah ke dalam cukanya Nah karena cairan cuka ini yang akan menjadi lavanya kita harus mengambil jarak aman Oh iya iya Oke Oke Dan teman-teman ingat ya kita harus berhati-hati karena gunung ini berapi-api Siap? Siap Dua Satu Keren ya Lavanya keluar tuh Bisa ya menyembur kayak begitu kenapa ya Nah ini terjadi karena reaksi antara cuka dengan soda kue yang dicampur sabun Menciptakan gas karbon dioksida sehingga buihnya banyak dan keluar sebagai lava Gitu Lagi 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 Oke 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 Boleh lagi tapi kita pamit dulu ya sama teman-teman yang di rumah ya Terima kasih semuanya Iya dan nantikan keseruan eksperimen lainnya ya teman-teman di Taman Domi Kado Dengan cara share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel youtube Domi Kado Dadah Dadah Ayo lagi Kak Lagi lagi Ayo kita bikin lagi ya Hai teman-teman Hari ini kita ada di Jakarta Aquarium Safari Wuuu Wuuu Astrobes, Bea, Gisis, dan Veo Akan mengajak teman-teman di rumah semua untuk mengenal lebih dekat teman-teman satwa dan biota air yang ada disini Let's go Oh iya let's go Wuuu Eh 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 teman-teman kalian kemana? Tunggu Ya Ini yang namanya otter Mereka itu termasuk hewan yang berkelompok Hmm Wujur ya Eh 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 teman-teman otter otter apa yang bisa terbang? Mana ada otter? Ada, heli otter. Mas Robek, mereka itu hidup di air ya? Suka main air ya? Oh iya, betul Bu ya. Otter ini masuk ke dalam kelompok hewan semi-akuatik. Hewan yang sebagian hadikannya itu di air. Teman-teman, ini adalah kucing serval. Kucing serval merupakan kucing hutan yang asalnya dari Afrika. Kucing serval mempunyai kuping terbesar. Dimandingkan jenis kucing lainnya di dunia. Sekarang kita ke dalam melihat lemur yuk. Lemur ini makanan utamanya buah-buahan, teman-teman. Lemur itu termasuk jenis primata. Jadi lemur termasuk hewan yang cepat menyesuaikan diri dengan habitat dan musim. Ada bear cat. Dia salah satu hewan yang punya kelenjar bau. Kayak luwa. Bear cat itu aromanya mirip popcorn, butter, atau pandan, teman-teman. Aromanya keluar seperti sedang buang gas. Wah, ubur-ubur. Keren. Itu cantik kayak lampu tidur. Nah, ini fakta uniknya. Mereka gak pernah terlilik oleh tentakel mereka sendiri. Atau tentakel temannya. Meskipun terlihat cantik dan baik, mereka ada di kategori hewan yang paling mematikan. Karena punya sengatan yang kuat sekali. Makan siap. Makan siap. Makan siap. Di mana teman-temanku? Pinguin, apakah kalian melihat teman-temanku? Ada astrobek, istis, krikat, tidak? Bia? Atau tidak? Iya tidak? Kau kalian malah berenang-berenang saja? Halo burung. Berenang, berenang, berenang. Eh, ada kucing uuuh disini. Kamu ikan pari yang barusan ajak Cis-Cis ngobrol. Iya. Kayaknya kamu enak. Gimana? Maksudnya enak berenang kalau disitu ya. Kok kamu begitu sih? Aku juga mau jagain kamu makan. Tapi aku juga yang kamu makan gimana sih? Bercanda ikan pari. Cis-Cis juga sukanya ikan di kaleng. Bukan ikan kolam seperti kamu. Oh iya, 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 iya. Satu, dua, tiga. Jangan, jangan, Cis-Cis lagi ngelayu ikan. Supaya mau dimakan sama dia. Maksudnya apa itu? Bia, Cis-Cis kan sukanya ikan kaleng bukan ikan kolam. Lagian ada ikan yang saudaranya Cis-Cis. Eh, ikan apa? Lele. Kok lele? Lele, kok lele? Iya, bahasa Inggrisnya kan catfish. Ikan kucing. Foto lagi, yuk. Nah, kalau ini ikan piranha, teman-teman. Ikan piranha adalah ikan yang hidup di sungai di Amerika Selatan. Seperti sungai Amazon. Ikan ini terkenal karena gigi-gigi yang tajam. Dan piranha juga bisa makan daging, teman-teman. Ikan piranha adalah ikan yang baik dan hidup bersama teman-temannya dengan damai. Jadi jangan takut pada ikan piranha ya, teman-teman. Tetapi kita harus selalu berhati-hati ketika berada di sungai di mana mereka hidup. Nah, teman-teman. Kita sudah belajar banyak ya tentang biota laut dan darat di Jakarta Aquarium Safari. Gimana? Seru sekali ya. Terima kasih, teman-teman. Sudah menemani kami di Domi Kado kali ini. Ya, sampai jumpa lagi. Dan sepertinya sekarang waktunya kami untuk pulang. Hei, tidur siap. Tunggu, tunggu. Eh, teman-teman. Beo mana? Beo. Teman-teman, ternyata kalian tidak hilang. Beo, bukannya Beo dari tadi bersama kita? Iya. Iya, terus Beo hilang. Ketinggalan. Ketinggalan? Kok bisa? Iya, iya, iya. Kita sekarang pulang dulu. Sudah, kita pulang. Sudah, pulang. Pulang, ini pulang. Sudah, mau tutup. Sudah, pulang. Hei, ho. Dalam atas. Kriket, kita ada di mana ini? Oh, seperti cahit, kita berada di pantai. Oh, iya, iya, di pantai ya. Aduh. Oh, Cis-Cis, kamu kenapa? Iya, kenapa? Sepertinya Cis-Cis mabuk laut. Oh, waduh. Dan juga lapar. Wah, lapar. Eh, Kriket, lihat. Ada ikan-ikan di bawah sini. Mana? Ikan. Wah, ikan. Wah, ini sih ikan di akwarium. Emangnya kamu pikir apa? Cis-Cis kira ikan di bawah. Pasti kalian, Beyo, Kriket, dan juga Cis-Cis kan? Oh, iya. Kok tau? Iya dong, aku pasti tau kalian. Halo, teman-teman. Nama aku Kak Bambam. Oh, halo Kak Bambam. Iya, jadi aku di sini bakal nemenin teman-teman semua buat keliling Jakarta akwarium dan safari. Wah, iya. Oke, langsung kita harus ke onda pertama ya. Nah, teman-teman sekarang kita udah ada di lantai bawah. Dan di sini isinya adalah ikan-ikan. Oh, iya. Iya, banyak ya ikan. Betul sekali, banyak sekali. Kayaknya enak-enak ya, Kak. Jangan dimakan, Cis-Cis ya. Iya, bagus maksud Cis-Cis. Bagus. Iya, bagus, warna-warni. Nah, jadi untuk yang di sini adalah akwarium outer reef. Atau namanya akwarium karang luar. Di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis ikan air laut yang sangat familiar ya. Atau sering kita lihat adalah blue tank. Blue tank? Iya, blue tank. Terus itu yang garis-garis apa tuh, Kak? Yang garis-garis itu namanya banner fish. Oh, banner fish. Nah, teman-teman. Di sini kita bisa melihat berbagai macam jenis ikan yang sangat unik. Wow. Seperti yang pertama kita lihat itu ada ikan yang berenangnya kebalik ya. Kepalanya ada di bawah, ekornya ada di atas. Oh, iya. Iya. Itu namanya ikan pedang. Ikan pedang? Iya, ikan pedang, Beo. Oh, kalau yang itu? Yang ini yang di bawah itu namanya adalah belut taman atau garden eel. Iya. Selain mirip belut, coba ada yang bisa tebak nggak? Mirip satwa apa? Ah, kayak ulat. Betul, kayak ulat ya. Lala. 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 Waduh, bah. Lala. Lala siapa teman-teman? Itu keringat teman lama. Lala. Oh, kita lanjut lihat lagi ya. Ayo, ayo, ayo. Itu kenapa? Belutnya sukanya hidupnya di situ terus. Iya, jadi setengah badannya belutnya ada di dalam pasir. Anaknya pernah keluar ya, Pak? Pernah. Nah, teman-teman. Sekarang kita ada di exhibit dari jellyfish atau ubur-ubur. Bagus ya. Ini dinamain ubur-ubur karena teksturnya lembek kayak bubur ya. Bener sih, badannya empuk ya. Tapi namanya ubur-ubur bukan karena empuk kayak bubur. Oh, terus apa? Jadi ubur-ubur ini merupakan satwa yang tidak bertulang belakang. Nah, yang di sini namanya ubur-ubur totol putih atau white spotted jellyfish. Kok bisa berubah warna ya, Kak? Jadi kenapa bisa berubah warna? Ini adalah lampunya, bukan ubur-uburnya ya. Oh, bukan karena lampu. Bukan, bukan karena badannya. Bukan, karena si ubur-ubur ini dia itu gampang menyerap warna cahaya. Beo, tiket sama Cis-Cis. Di sini kita ada layar interaktif. Jadi bisa disentuh nih. Tuh, yuk mau lihat di sini. Tuh, ya. Nah, di sini ada pulau Indonesia. Kalau misalnya kita pencet yang bulat-bulat, teman-teman dia bakal ngeluarin informasi tentang apa yang unik di daerah itu. Gitu. Nah, dan di sini nggak cuma bahasa Indonesia. Tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Bahasa burung ada nggak? Kalau bahasa burung mah nggak ada bahasanya. Nggak ada tulisannya. Iya, kan? Nggak ada, Beo. Tapi ini canggih ya. Kriket mencium apa? Cium apa? Sepertinya ada suara mendesis. Tenggu ular. Ada ular di situ. Ada ular. Nggak apa-apa di situ, ularnya baik. Cis-Cis, mau pegang ular nggak? Tidak, tidak. Nah, Kriket, Beo. Cis-Cis. Uang pegang ular nggak? Aman, Kak. Aman, Kriket. Kambik balik. Cobain. Wah. Ini beneran? Beneran, Beo. Nggak gigit. Nggak gigit? Cobain. Nggak apa-apa, Beo. Nih. Tuh, Cis-Cis aja berani. Kakak, emangnya ini ular jenis apa sih? Nah, yang di sini jenisnya ular piton. Atau ular sanca. Oh. Iya. Namanya siapa, Kak? Namanya Albi Cis-Cis. Halo, Kak, Albi. Halo, Beo. Coba pegang ya. Nah, gimana teman-teman? Seru nggak jalan-jalan ke Jakarta Aquarium dan Safari? Iya, seru. Kriket kayaknya banyak tahu. Kalau di air, ternyata banyak teman-teman juga ya. Iya, iya. Iya. Nah, kita nanti kalau udah pulang dari Jakarta Aquarium dan Safari, kita harus jaga bumi kita bareng-bareng ya. Iya. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah main ke Jakarta Aquarium dan Safari ya. Iya, saya sama-sama. Teman-teman, sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Dadah.